Rasi emas jilid 7. Hal ini dilakukan oleh Kiebo, karena dia ingin melihat sampai berapa tinggi kepandayan yang dimiliki oleh S.L. Tojin. Dia menginginkan si Tojin yang mengempos dan mengeluarkan seluruh kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya. Maka dari itu, cepat bukan main dua kekuatan itu saling gempur tidak ada habisnya. Sebetulnya kalau memang Kiebo menginginkannya, dia bisa saja menambah kekuatan tenaga dalamnya dan menyalurkannya untuk menggempur kekuatan tenaga dari lawannya, dan iantas merubuhkannya. Tetapi kenyataan seperti ini tidak dilaksanakan oleh Kiebo, dia masih ingin melihat sampai berapa tinggi kepandayan yang dimiliki oleh Tojin itu. Terlihat, si Tojin telah menggerakkan tangannya dan Matian telah berusaha untuk melancarkan serangan yang jauh lebih hebat lagi, dia telah melancarkan serangan yang terlalu hebat untuk dapat menindih kekuatan tenaga dalam yang dimiliki lawannya. Tetapi, dengan adanya kejadian seperti ini, dia merasakan betapa tenaganya itu seperti juga selalu membalik. Tidak pernah ada kekuatan tenaga dalam yang berhasil disalurkannya. Dan juga tampak jelas, betapa Kiebo dapat membendung seluruh kekuatan si Tojin. Hal ini membuat si Tojin jadi tambah penasaran saja sehingga dengan mengeluarkan suara gerengan, berulang kali dia telah melancarkan serangan dengan pengerahan tenaga dalam yang jauh lebih kuat. Mau tidak mau telah membuat lawannya jadi tersenyum, karena Kiebo merasakan, betapa tenaga si Tojin tidak berarti apa. Juga memang Kiebo telah melihat Tojin itu seperti kewalahan juga. Di samping mukanya yang agak memucat, juga tampak napasnya yang tersenggal-senggal. Rupanya rasa penasaran dan mendongkol telah bergolak menjadi satu di hati Tojin itu. Mati Andia telah berusaha mengerahkan seluruh kekuatan tenaga saktinya. Tetap saja Kiebo dapat berdiri tegak di tempatnya tanpa bergeming. Mau tidak mau hal ini telah membuat Kiebo merasakan betapa tenaga dalam itu datanja terlalu bergelombang. Dan ketika itu, si Tojin baru menyadarinya bahwa pemuda yang kini menjadi lawannya itu sesungguhnya merupakan lawan yang terlalu tangguh sekali. Di samping memiliki kekuatan tenaga dalam yang bukan main. Dengan sendirinya, mau tidak mau telah membuat Tojin itu harus memutar otak. Dia mencari jalan agar dapat merubuhkan lawannya yang nasih berusja muda ini. Di samping itu beberapa kali hati si Tojin digoda oleh perasaan penasaran. Karena dia melihatnya bahwa si pemuda seperti tidak juga pernah merasa tertekan oleh kekenuatan tenaga dalamnya itu. Dengan sendirinya Tojin telah mengeluarkan suara seruan keras, suatu kali dengan kalap dia telah mendorong dengan mempergunakan kedua tangannya. Gerakan yang dilakukannya itu bukan main cepatnya dan juga mengandung kekuatan yang hebat sekali. Tampak gerakan si Tojin rupanya sudah benar-benar dan tidak memikirkan keselamatan dirinya Iagi. Tentu saja dorongan si Tojin itu merupakan dorongan yang tidak ada artinya, karena Kiai Bung telah mengempos semangatnya. Dia mendorong keras sekali dan seketika iltu juga tubuh si Tojin telah terpaetal. Dan celakanya, malah dorongan Kiai Bung dilakukan di saat si Tojin tengah mengerahkan tenaga dalamnya. Dengan sendirinya, gerakan Kiai Bung bertambah hebat saja, sehingga si Tojin tergempur keras. Dengan mengeluarkan seruan nyaring, si Tojin telah terlempar dan terbanting di atas tanah. Dan juga, terlihat betapa Tojin itu telah mengeluarkan seruan yang nyaring dan memuntahkan darah segar. Terlihat darah merah mengenangi bumi. Metwa, Tojin itu jadi terpentang lebar mengawasi ke arah genangan darah. Di samping itu juga dia merasakan semangatnya seperti berkurang di samping muka si Tojin memang telah berubah menjadi pucat pias. Saat itu Kiai Bung masih berdiri tegak di tempatnya tak bergerak sedikit pun juga. Dia telah mendengus. Hem mengejek Kiai Bung, manusia yang ingin membinasakan diriku hanya berkepa adayan sebegitu saja. Si Tojin menandang Kiai Bung dengan sorot metwa yang sangat tajam sekali. Tampaknya dia bergusar dan penasaran sekali, dia juga sangat bersakit hati. Karena sedikit pun tadinya dia tidak menyangka bahwa dirinya dapat dirubuhkan oleh pemuda yang masih demikian muda. Maka dari itu, saking malu dan penasaran si Tojin tahu telah mengeluarkan suara seruan yang nyaring dan tampak tangannya telah meraih pinggangnya. Dia tegak mencabut pedangnya. Cahaya matahari berkilauan menimpah tubuh pedang itu, sehingga dengan wajahnya yang bengis begitu, tampaknya si Tojin jadi mengerikan sekali. Hem, bocah busuk. Biar bagaimana engkau harus mampus di tangan pinca bentaknya dengan suara yang mengaudung kemurkaan yang bukan main. Dengan disertai oleh suara bentakan yang keras sekali dengan disertai oleh seruan yang nyaring mengandung kenekatan dan kemarahan, tampak si Tojin telah menjejakan kakinya. Tubuhnya telah mencelat tinggi sekali, sehingga terapung di tengah udara. Dan pedangnya itu tampak berkelebat dengan gerakan yang cepat sekali, telah menikam dengan gerakan yang aneh ke arah Kyabou. Gerakan yang dilakukan oleh Tojin itu merupakan gerakan yang sangat cepat sekali. Dan juga memang merupakan serangan yang sangat berbahaya, mengandung maut karena si Tojin telah mengincar akan menikam dengan pedangnya itu justru di dada Kyabou, di jurusan jantung. Serangan seperti itu memperlihatkan bahwa serangan ini adalah serangan kematian dan merupakan serangan yang bisa membinasikan Kyabou. Kyabou memang tidak berani memandang rendah terhadap serangan yang satu ini. Dengan cepat Kyabou mementang sepasang matanya lebar, dia telah mengeluarkan suara keras. Tampak di saat itu, dengan kecepatan bukan main dia telah melihat pedang telah menyambar dekat, maka Kyabou telah mengulurkan tangannya. Dia bermaksud akan menjepit tubuh pedang itu. Tetapi si Tojin sendiri sesungguhnya bukanlah sebangsa manusia yang terlalu lemah. Dia memiliki kepandayan yang dapat diandalkan, karena itu dia juga memiliki ilmu pedang yang bukan main hebatnya. Cepat bukan main, ketika melihat Kyabou akan menjepit pedangnya, maka tampak si Tojin telah mengerahkan tenaga dalamnya. Dia telah mengerahkan tenaga dalamnya itu pada kedua jari telunjuk dan tengahnya, sehingga gagang pedang itu dapat digetarkan dengan sentuhannya. Dan pedang itu jadi bergetar seperti juga mata pedang telah berubah menjadi puluhan mata pedang. Kyabou yang menyaksikan menjadi terkejut juga karena dia melihat bahwa dengan kera menjepit tidak mungkin dia bisa menghadapi lawannya. Pedang lawannya terlalu hebat dan menyambar dengan kecepatan bukan main. Hal ini telah membuat Kyabou cepat menarik pulang tangannya. Dia telah berusaha mengelakkan datangnya tikaman pedang dengan memiringkan tubuhnya. Dan gerakan yang dilakukan oleh Kyabou memang memberikan hasil. Karena mata pedang telah iewat di sisi tubuhnya dengan tusukan yang cepat. Dan Kyabou merasakan samberan angin dingin yang lewat di sisi tubuhnya. Dengan sendirinya Kyabou merasakan betapa serangan itu tentunya merupakan serangan yang sangat hebat sekali. Mau tidak mau telah membuat Kyabou jadi mengeluarkan seruan dingin dan kemudian menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat ke tengah udara. Tetapi siapanya nasi tojin yang tamapaknya sudah kalap dan dekat itu tidak mau berhenti melancarkan serangan sampai di situ saja. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali dia telah melancarkan serangan lagi dengan tikaman yang bukan main hebatnya. Dan setiap tikamannya itu mendatangkan hawa maut yang bisa mematikan. Maka dari itu, Kyabou sendiri tidak bisa membiarkan tenang saja. Dengan mengeluarkan suara seruan yang keras bukan main, dia telah menggerakkan kedua telapak tangannya. Dan dari kedua telapak tangannya itu telah mengalir keluar dua kekuatan tenaga dalam yang bukan main bebatnya. Kali JNI Kyabou telah melancarkan serangannya dengan mempergunakan tenaga dalam yang bukan main hebatnya, sehingga dia telah melancarkan serangannya itu dengan mempergunakan tenaga simpanannya yang memang memiliki kekuatan yang bukan main. Tenaga dalam yang dipergunakan oleh Kyabou merupakan serangan yang mengandung kekuatan tenaga dalam yang luar biasa sekali, karena Kyabou merasakan bahwa tenaga serangannya yang kali ini merupakan serangan yang menentukan. Dia telah merasakan bahwa saatnya telah tiba untuk segera merubuhkan Tojin ini. Kyabou menganggap bahwa serangan si Tojin memang telah cukup. Itulah sebabnya dia telah melancarkan serangan yang beruntun dan tidak hentinya. Di saat itu, dengan disertai suara teriakannya yang keras sekali, dia telah mendorong. Dan seperti diterjang oleh kekuatan tenaga dalam yang bukan main, tampak tubuh si Tojin telah terjengkang ke belakang dan lalu ambruk di tanah. Dengan sendirinya telah membuat Tojin itu jadi kaget setengah mati, dan si Tojin menyadarinya bahwa dia telah tergempur dan terluka di dalam. Tentu saja hatinya kaget bukan main, dengan mengeluarkan seruan yang sangat keras dia telah melompat untuk berdiri. Tetapi tubuhnya telah terhuyung seperti juga akan rubuh terjungkel, hal ini telah membuat si Tojin kembali jadi terkejut bukan main. Dia telah mengempos semangatnya dan berusaha berdiri tetap di tempatnya. Namun dia gagal, karena tubuhnya tetap saja sempoyongan seperti akan rubuh. Hal ini telah membuat Tojin itu jadi mengeluh dan cepat telah menyalurkan seluruh kekuatan tenaga dalam yang ada padanya. Dan dengan cepat sekali, dia tiah mengerahkan kekuatan seribu laksa pada kedua kakinya. Dengan kera demikian dia baru bisa menguasai diri sehingga tidak sampai sempoyongan dan juga tidak sampai rubuh. Dengan sepasang mat mendelik lebar dia telah mengawasi ke arah si pemuda Sitang. Sedangkan Kiai Bow berdiri tenang saja di tempatnya, dia telah tersenyum mengejek. Hem Kiai Bow malah mendengus. Mana kepandayanmu yang ingin kau pergunakan untuk membinasakan diriku? Tentu saja muka si Tojin jadi berubah merah padam, karena dia merasa malu sekali di EJ begitu. Dia telah menjerang dan tahu dengan kenekadan yang sangat, dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat akan menikam kembali pada Kiai Bow. Serangan yang kali ini merupakan serangan yang jauh lebih hebat dari serangan yang tadi. Karena Tojin itu TIA melancarkan tikamannya itu dengan mempergunakan tenaga yang kuat sekali dan memusatkan seluruh sisa tenaganya. Dengan sendirinya, mau tidak mau telah menyebabkan angin serangan itu berkesur keras. Dan Kiai Bow juga menyadari bahwa serangan kali ini dilancarkan oleh si Tojin merupakan serangan yang terlalu bebat dan tidak boleh dipandang remeh. Dengan cepat dia telah mengeluarkan suara seruan keras. Dia telah miringkan kepalanya, tubuhnya dimiringkan juga dan agak berputar setengah lingkaran. Di saat inilah Kiai Bow telah merasakan bahwa saatnya tepat tiba buat dia rubuhkan si Tojin. Dengan mengeluarkan suara bentakan keras bukan main, dia telah melancarkan serangan dengan mempergunakan kedua telapak tangannya. Gerakan yang dilancarkannya itu memang merupakan serangan yang terlalu hebat. Wurt, T. Bu Urhk terdengar suara yang nyaring sekali. Meta pedang dari si Tojin belum lagi mengenai sasaran dan belum sempat dia untuk merubah arah pedang nja itu justru di saat itulah jadinya telah kena dihantam telak sekali oleh pukulan yang dilanarkan oleh Kiai Bow. Gerakan yang dilakukannya itu sangat cepat dan bertenaga sekali, dan mengandung kekuatan yang bukan main. Maka tidak mengherankan, jika memang di saat itu juga terlihat betapa lawannya Kiai Bow Teah mengerang dengan tubuh yang terpental ke atas bukan main. Dan gerakan yang ada itu malah telah membuat si Tojin jadi terbanting keras bukan main, Debo juga bertebaran. Dengan sendirinya, mau tidak mau dia kembali telah bertempur hebat. Apa yang dialami oleh Tojin ini kali memang terlalu hebat sehingga untuk sejenak diate tidak bisa bangkit. Dengan mengeluarkan suara erangan yang nyaring, dia telah berusaha merangka untuk berdiri. Tetapi gerakan yang dilakukan itu tidak berhasil, tubuhnya telah ngusruk lagi dan telah jatuh ke atas tanah pula. Rupanya dia menderita kesakitan bukan main dan juga telah tergempur tenaga dalamnya. Apa yang dialami oleh Tojin ini memang merupakan suatu kejadian yang tidak pernah diduganya. Karena memang Tojin ini juga tidak menyangka bahwa dengan menerima serangan seperti itu, ternyata dirinya telah tergempur keras sekali. Mau tidak mau memang si Tojin telah mengempos kekuatan yang ada padanya. Dia telah menyalurkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya dan berusaha untuk melancarkan kembali jalan pernapasannya yang agak terganggu. Tetapi apa yang dilakukannya itu masih memakan waktu yang cukup banyak. Untuk sejenak dia tidak bisa untuk berdiri, dia hanya berdiam sebentar sambil mulutnya mengeluarkan erangan perlahan. Tampak mukanya juga pucat palsi, mungkin disebabkan gempuran yang diterimanya itu. Dengan sendirinya keadaan seperti ini telah membuat Kiebo memandang dengan sorot metu yang dingin. Tetapi Kiebo tidak maju ke depan untuk melancarkan serangan lagi. Melainkan dia telah diam saja mengawasi Tojin itu berusaha bangkit, tetapi selalu gagal. Saat itu si Tojin jadi penasaran sekali, dengan mengeluarkan suara seruan yang nyaring dia telah berusaha untuk bangkit sendiri. Walaupun tubuhnya masih sempoyongan, tetapi dia berhasil untuk bangkit, cuma sejenak dia belum bisa melancarkan serangan lagi. Tojin itu hanya berdiri mematung memandangi Kiebo dengan sorot matanya yang tajam, dan memancarkan sinar yang bengis sekali. Di samping itu tampak jelas sekali si Tojin menderita sakit yang amat sangat. Memang hal ini telah membuat si Tojin harus dapat mengendalikan rasa penasarannya terlebih dulu. Biar bagaimana dia tidak bisa untuk berdalam begitu saja, karena dirinfa memang terluka agak parah, sehingga di antara mereka hanya bisa saling pandangan macu belaka. Karena Kiebo juga hanya berdiam diri belaka, sebab pemuda itu tidak mau menyerang kepada orang yang sedang dalam keadaan tidak berdaya. Kiebo menganggap kerjaan seperti ini sebagai perbuatan yang rendah dan hina. Dengan sendirinya, dia telah berdiam diri saja dan mengawasi belaka. Saat itu, si Tojin telah berkata dengan suara yang serak parau, siapa namamu tanyanya dengan suara yang agak gemetar menahan sakit. Dan siapa gurumu? Ditanya begitu, Kiebo telah tertawa dingin. Kau diperintahkan seseorang untuk membinasakan diriku, tentunya engkau telah diberitahukan namaku siapa sesungguhnya kata Kiebo dengan suara yang tawar. Aku tidak diberitahukan namamu, aku hanya ditujukan bahwa engkau lah yang harus ku binasakan Tojin itu telah memberikan pengakuannya. Mendengar ini, Kiebo jadi tertawa dingin dengan sikap yang agak angkuh. Hem, kalau memang engkau ingin mengetahui nama besar tuan mudamu, itu juga tidak menjadi halangan. Aku sitang dan bernama Kiebo menjelaskan Kiebo akhirnya daagan sikap sengaja mengejek. Si Tojin menahan kemendongkolannya dan penasaran pada dasar hatinya. Dan siapa gurumu? Ada hak apa kau menanyakan guruku? Aku ingin mengetahui, siapa guru yang telah mendidik bocah seperti kau ini? Tidak usah. Hem, kau takut rupanya kalau gurumu itu sahabatku dan aku memberitahukan kepadanya bahwa engkau ini terlampau mengumbar tangan terlengas. Mengapa harus takut begitu jika manusia sebangsa kau ini bertemu dengan guruku, niscaya jiwamu akan dikirim ke neraka, menyahuti Kiebo yang tetap merahasiakan siapa gurunya. Tentu saja si Tojin jadi murka bukan main, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras bukan main, tampak tehu tubuhnya telah mencelat. Sedang di tangannya juga telah bergerak dengan gerakan yang cepat bukan main, sinar pedang berkelebat lagi ke arah Kiebo. Gerakan yang datang itu sesungguhnya merupakan serangan membokong. Karena Tojin tersebut melancarkan serangannya tanpa mengeluarkan suara bentakan sama sekali. Tentu saja, hal ini membuat Kiebo jadi tambah mendongkol sekali. Hem, kalau dilihat caranya selama ini memperlihatkan babwa Tojin ini memang, bukan manusia baik pikir Kiebo di dalam hatinya. Di saat itu serangan pedang yang dilancarkan Tojin tersebut telah menyambar datang. Kecepatan mata pedang itu yang menuju ke ulu hati dari Kiebo juga melebih kecepatan angin. Dalam waktu yang sekejap metu saja telah berada di depan metu Kiebo. Tetapi Kiebo tetap berdiri tenang di tempatnya maka, dia hanya memiringkan tubuhnya sedikit ke arah kanan lalu menyentil pedang yang tengah menyambar itu. Gerakan yang dilakukannya itu sangat cepat sekali, dan juga sentilan jari telunjuknya mengandung kekuatan tenaga dalam yang bukan main. Teringkok! Tanda petik! Pedang itu dapat disentil tepat sekati oleh telunjuk jari tangan Kiebo, dan pedang si Tojin tampak tergetar keras, lalu mencong ke arah lain. Segera terlihat betapa gerakan yang dilancarkan oleh Kiebo mengejutkan si Tojin. Terlihat Tojin itu telah menarik pulang pedangnya dan melompat mundur dengan wajah yang memucat. Matanya juga terpentang lebar. Terlihat dia begitu penasaran dan juga bercampur perasaan murka. Dengan cepat sekali dia telah mengeluarkan suara seruan dan melompat untuk melancarkan serangan lagi dengan tiga gerakan yang cepat bukan main. Gerakan yang dilakukan oleh Kiebo juga tidak kalah cepatnya. Karena kali ini Kiebo tidak mau tinggal berdiam diri belaka. Dia tidak mau manda menerima serangan Tojin lagi, maka dia bermaksud akan menghajar si Tojin itu. Dengan disertai oleh suara bentakan yang bukan main kerasnya, tampak Kiebo telah menggerakan tangan kanannya, dengan Kiebo dilintangkan, tampak tangan kirinya juga membarangi telah bergerak untuk melancarkan serangan. Tentu saja gerakan yang dilakukan oleh Kiebo kali ini bukan gerakan sembarangan. Dia telah melacarkan gerakan dengan gerakan yang cepat sekali. Angin serangan kedua tangannya itu juga berkesiuran dagang keras. Dan tampak suatu kejadian yang diluar dugaan si Tojin. Karena dari kedua telapak tangan Kiebo tampak mengalir keluar serangkum angin serangan-serangan yang terlalu hebat. Di samping itu, dengan disertai oleh suara bentakan, Tau Kiebo telah menggentak gelombang dari tenaga serangannya itu, sehingga tenaga serangan yang dilancarkan oleh Kiebo seperti juga timbul tenggelam, seperti lenyap dan ada, sukar untuk diterkaku arah mana yang menjadi sasarannya. Di saat seperti ini, si Tojin jadi terbang semangatnya, dia kaget setengah mati. Dan dengan mengeluarkan suara seruan yang nyaring, Tau si Tojin merasakan dadanya sakit bukan main. Dia ingin menjejakan kakinya untuk melompat mundur akan menjauhi diri dari si bocah. Tetapi si Tojin terlambat melompat mundur, karena tenaga serangan yang dilancarkan oleh Kiebo telah menyambar datang. Dan juga terlihat betapa tenaga serangan yang dilancarkan oleh Kiebo telah menghantam telak sekali dada si Tojin. Segera juga terlihat betapa tubuh Tojin itu telah terpental keras sekali. Dan tubuh Tojin itu ambruk di atas tanah, dengan mengeluarkan suara jeritan. Disebabkan kali ini Kiebo memergunakan tenaga yang sangat kuat sekaii, dengan sedirinya dia telah menghantam dengan kekuatan yang bukan main. Dan juga terlihat jelas beberapa gerakan yang ada itu telah membuat si Tojin jadi menderita sekali, bukan hanya tubuhnya yang terbanting di atas tanah, melainkan juga tampak napasnya telah berhuti dan juga nyawanya telah melayang rupanya telah menghadap ke neraka. Kiebo berdiri tegak di tempatnya, dia mengawasi mayat si Tojin yang menggeletak tidak bernapas lagi itu. Sesungguhnya dia tidak ingin membinasakan si Tojin, tetapi Tojin ini terlalu nekat dan terlalu mendesak dirinya, mau tidak mau dia harus meneruskan tangan keras dan membinasakan. Mayat Tojin itu masih menggeletak di atas tanah tanpa bergerak, dia telah menemui kematiannya itu dengan dada yang melesak, karena tulang iganya itu telah patah dan juga telah remuk oleh hantaman telapak tangan Kiebo. Keadaan seperti ini sesungguhnya terpaksa dilakukan oleh Kiebo, sebetulnya kalau memang masih bisa dia tidak ingin membinasakan si Tojin. Namun disebabkan Tojin itu memang berkepala batu, maka dia terpaksa menurunkan tangan besi dan melancarkan serangan yang mematikan seperti itu. Dan terlihat jelas betapa tubuh dari mayat si Tojin itu diam tidak bergerak, hanya dari sudut mulutnya itu yang telah mengalir keluar darah kental. Setelah menghela nafas, Tang Kiebo membalikan tubuhnya untuk berlalu meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Perjalanan yang dilakukan oleh Tang Kiebo merupakan perjalanan yang cukup jauh, karena dia memang bermaksud untuk berkelana kemana saja. Sampai saat itu belum ada tujuan pada dirinya dan tekatnya hanyalah akan berkelana untuk mencari pengalaman. Di samping itu juga untuk membantu pihak yang lemah dari tekanan si kuat. Setelah berjalan satu hari satu malam tanpa memperoleh gangguan lagi, Kiebo telah sampai di muka kampung Pansancun. Kampung ini cukup besar, tetapi disebabkan malam telah larut benar, maka keadaan perkampungan itu sepi sekali. Hanya sekali dua kali Kiebo berpapasan dengan orang, dan itu pun tampaknya orang yang berpapasan dengannya itu bergegas akan menuju pulang. Di antara dinginnya hawa udara malam, Kiebo telah menyusuri jalan yang menuju ke dalam perkampungan tersebut. Tetapi rumah penginapan yang ada telah menutup pintu muknya, rupanya di dalam seperti itu rumah penginapan tersebut telah tidak menerima tamu. Namun karena udara sangat dingin, mau tidak mau memang Kiebo harus dapat mencari tempat untuk berteduh. Terpaksa dia telah menghampiri pintu rumah penginapan tersebut dan telah mengetuk nja. Tidak terdengar suara sahutan. Kiebo mengetuk lagi. Terdengar orang menggeliat dan kemudian disertai suara gerutuannya. Siapa itu akhirnya Kiebo mendengar orang bertanya dengan nada yang tidak senang. Kiebo yakin yang bertanya itu pasti kacung rumah penginapan tersebut. Aku ingin meminta sebuah kamar untuk bermalam sahut Kiebo dengan suara yang agak nyaring. Sudah tutup. Butakah matamu terdengar orang di dalam rumah penginapan itu telah berkata dengan suara yang asran. Selamat menikmati. Selamat menikmati.